Intro Halo semua, balik lagi di Telutvi Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Oppo terbaru harga 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2022 Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, anda baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Yang kelima ada Oppo A16K Ponsel ini memiliki desain yang premium dan bentuk kamera yang sudah kekinian Oppo A16K menggunakan layar IPS LCD selas 6,52 inci dengan resolusi HD+, dan sudah memiliki pelindung layar koning Gorilla Glass 3 Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Helio G35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan 3 pilihan RAM 3GB, 4GB, atau 8GB Dan memori internal hingga 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD Serta ponsel ini sudah menggunakan desktop operasi Android 11 Beralih kamera menggunakan 1 kamera belakang dengan resolusi 13MP Serta 1 kamera depan beresolusi 5MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p Selanjutnya baterai jumbo 4230 mAh Yang keempat ada Oppo A57 Ponsel yang baru rilis di Indonesia ini dihargai 2 jutaan saja Oppo A57 memiliki 2 kamera belakang dengan resolusi kamera 13MP dan 2MP Serta memiliki 1 kamera depan 8MP Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Helio G35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB Dan memori internal hingga 128GB Serta masih bisa diperluas dengan microSD Beralih layar menggunakan layar IPS LCD setelah 6,56 inci Dengan resolusi HD Plus dan bespek rasio 20 banding 9 Selain itu Oppo A57 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan menggunakan sistem operasi Android 12 Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33W Yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 30 menit Yang ketiga Ada Oppo A16 Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP Lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP Serta memiliki 1 kamera depan 8MP Pada bagian perorma menggunakan chipset handal Helio G35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan RAM 3GB atau 4GB Dan memori internal hingga 256GB Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD setelah 6,52 inci Dengan resolusi HD Plus dan bespek rasio 20 banding 9 Oppo A16 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan sudah menggunakan sistem operasi Android 11 Selanjutnya berterjumbo 5000 mAh Yang ketiga Yang kedua ada OPPO A55 Ponsel ini mengandalkan kamera belakang yang terbilang sudah sangat bagus OPPO A55 memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP Lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP Serta memiliki 1 kamera depan 16MP Beralik layar menggunakan layar IPS LCD 16,51 inci dengan resolusi HD Plus dan spek ratio 20 banding 9 Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Helio G35 dengan fabrikasi 12nm Yang diperkuat dengan RAM 4GB atau 6GB Dan memberi internal hingga 128GB Serta sudah menggunakan sistem apasi Android 11 Selain itu OPPO A55 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Dan sudah memiliki fitur NFC Selanjutnya petri jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 18W Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Yang pertama ada OPPO A54 Ponsel ini mengandalkan chipset handal Helio P35 dengan fabrikasi 12nm Dan diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB Dan memberi internal hingga 128GB Beralik layar ponsel ini menggunakan layar IPS LCD 16,51 inci dengan resolusi HD Plus Dan perspek ratio 20 banding 9 Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP Lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP Yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Serta memiliki 1 kamera depan 16MP Yang juga mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps Selain itu OPPO A54 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel Serta sudah menggunakan sistem operasi Android versi 10 Selanjutnya baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengesan cepat 18W Itu dia 5 HP OPPO terbaru harga 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2022 Untuk pembelian ada di deskripsi ya guys Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share video ini ya Terima kasih telah menonton!